Di informasi selanjutnya, pasca temuan sampah pembungkus kabel, polisi menyisir sejumlah gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari sejumlah temuan di lapangan, polisi menduga adanya kasus pencurian kabel oleh sejumlah orang. Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jumat Malam menyisir sejumlah gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan pasca ditemukannya tumpukan sampah kulit kabel di dalam gorong-gorong tersebut. Penyisiran dimulai dari lokasi penemuan awal sampah kabel, hingga saluran air yang berada di sekitar pintu masuk Monas. Hasil penyisiran, petugas menemukan belasan lampu headlamp, celana, gergaji, sisa potongan kabel, dan juga terpal. Polisi menduga penemuan tersebut berkaitan dengan pencurian kabel oleh sejumlah orang, dan akan terus menyelidiki kasus tersebut. Dalam olah TKP tersebut ditemukan banyak barang booking. Antara lain, senter kepala ada 15 biji, kemudian senter dengan akinya ada satu, ada linggis, ada gergaji besi, kemudian juga ada sendok, kemudian ada celana, kemudian ditemukan juga alas terpal, kemudian ditemukan juga kulit kabel yang telah diambil dalamnya. Sabtu pagi rencananya polisi masih akan menyusur sejumlah saluran air, tempat ditemukannya sampah kulit kabel yang menyumbat gorong-gorong. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.